Hingga bulan September 2020, jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Bahkan pada minggu pertama September, tercatat 4 kali penambahan kasus COVID-19 melebihi angka 1.000 kasus. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperlakukan PSBB ketat sejak tanggal 14 September 2020. Berbeda dengan PSBB sebelumnya, kali ini pelaku usaha ojek online diperbolehkan untuk mengangkut penumpang guna mencegah para pengemudi ojek online berkerumun dan menambah risiko peneloran. Pemerintah memanfaatkan sebuah teknologi bernama geofencing. Menurut perwakilan salah satu operator ojek online, teknologi ini sebenarnya sudah lama digunakan, hanya pelaksanaannya sedikit berbeda. Jadi pertama-tama, kalau misalnya kita mendeteksi ada yang banyak, itu yang kita lakukan adalah kita kirim pesan melalui aplikasi dengan driver-driver itu dan media sosial. Ingat, ini kalian lebih dari lima. Tolong menyebar dan jangan berkumpul lebih dari lima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga punya patroli, mas. Jadi benar-benar patroli untuk ngeliatin gitu, dan untuk menghimbau juga. Jadi ada yang pakai sistem, tapi ada juga yang kita melakukan patroli gitu. Untuk menghimbauan persuasif kepada mitra pengemudi yang masih berkumpul di satu area. Ya kalau sudah di SMS, dia tidak bergerak gitu kan. Mengacu pada jurnal ilmiah berjudul Tracking the COVID Zones Through Geofencing Technique. Geofencing adalah teknologi untuk menciptakan sebuah pagar virtual. Cara kerjanya ketika sebuah perangkat yang memiliki sinyal GPS atau RFID seperti pada handphone memasuki sebuah area yang telah diberi pagar akan memicu sebuah respon dari perangkat lain. Contohnya ketika kita sedang melewati sebuah restoran. Tak lama kemudian kita mendapat pesan singkat berisi promo restoran tersebut. Menurut Pramuko Aji, staf pengajar jurusan ilmu terapan Telkom Universiti Bandung menggunakan geofencing untuk memantau pengemudi ojek online memiliki tantangan. Untuk driver, untuk mitra pengemudi, itu tidak sesimpel itu ya. Karena bedanya dengan yang marketing tadi adalah kalau marketing tadi kan kita sudah tahu spot-spot yang harus ditandain. Ada bisnis A, ada di mall ini. bisnis B, ada di mall ini. Sudah pasti kan, habis itu bisa ditandain, oh radio sekian, radio sekian. Sedangkan kalau untuk geofencing ini, itu perusahaannya harus melacak. Ini user driver-driver ini atau mitra pengemudi tadi, itu kebiasanya di mana, nongkrong di mana. Jadi yang pertama sebelum bikin geofencing, si perusahaan kan harus tahu, oh nongkrongnya di sini, ini yang dibikin, yang dibuat fencing, geofence, habis itu daerah sini dibuat geofence gitu. Itu bisa dibuat secara manual, bisa juga secara otomatis kan. Nanti dilihat misalnya perilaku si driver, oh lama diem di sini, lama diem di sini. Nah itu bisa dibuat geofence otomatis seperti itu. Saat ini teknologi geofencing juga sedang diuji coba untuk melakukan proses tracing pada wilayah yang terdampak COVID-19. Danang Wisang Geni, Lastong Apebro, CNN Indonesia.